Pemirsa selanjutnya, tiga produsen mobil besar seperti General Motors dan Stellantis terancam membayar denda hingga 9,5 miliar dolar Amerika karena revisi kebijakan pemerintahan Biden. Di mana kebijakan tersebut mengenai standar penghematan bahan bakar yang tertuang dalam program Corporate Average Fuel Economy atau disingkat sebagai CAFE. Tiga produsen Detroit seperti General Motors, Stellantis, dan Ford terancam dikenakan denda besar oleh karena revisi terbaru kebijakan pemerintahan Biden terkait persyaratan penghematan bahan bakar hingga tahun 2032. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam program Corporate Average Fuel Economy atau disingkat sebagai CAFE. CAFE memungkinkan produsen mobil untuk dapat membeli kredit atau membayar denda jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan di dalamnya. Regulasi dalam CAFE berpotensi menyebabkan denda sebesar 6,5 miliar dolar Amerika bagi General Motors dan sebesar 3 miliar dolar Amerika bagi Stellantis. Sementara Ford secara terpisah menghadapi denda sekitar 1 miliar dolar Amerika dan Volkswagen menghadapi denda hingga 1 miliar dolar Amerika yang merupakan jumlah terbesar di antara produsen mobil asing. Merespon hal tersebut, Dewan Kebijakan Otomotif Amerika yang mewakili GM, Stellantis, dan Ford Motor mengatakan bahwa besarnya sanksi karena tidak memenuhi persyaratan CAFE sudah dinilai sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan. Mereka meminta Departemen Energi untuk mempertimbangkan kembali rencana revisi regulasi tersebut yang membuat biaya kepatuhan jadi lebih tinggi bagi produsen mobil Amerika Serikat. Menurut Dewan, para produsen mobil akan menghadapi biaya kepatuhan sebesar 2.151 dolar Amerika per kendaraan dibandingkan dengan rata-rata 546 dolar Amerika per kendaraan yang dijual oleh produsen mobil lain. Sejauh ini, Stellantis dan GM menjadi yang pertama kali dilaporkan telah membayar denda CAFE sebesar 363 juta dolar Amerika pada bulan Juni karena gagal memenuhi persyaratan penghematan bahan bakar Amerika Serikat untuk model tahun sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!